Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ukti rahimahkan Allah Kita sampai di Kota Petra Ini adalah Bagian dari gunung yang mereka pahat Katanya kuil Tempat dimakamkannya Dewa-dewa mereka Bisa dibayangkan kita lihat Patung-patung yang ada tidak berkepala Semuanya Jadi memang kemungkinan Umat Islam sudah sampai ke sini Dan menguasai tempat ini pula Sehingga patung-patung itu Dihilangkan kepalanya Rasulullah SAW bersabda Assuratu ar-ra'as Gambar itu kepala Fa'idha kuti assurah Fa'idha kuti ar-ra'as Fala surah Nanti bisa lihat anak pendekatkan Ini tidak ada kepalanya Ini tidak ada kepalanya Ini tidak ada kepalanya Di atas ada dua burung garuda Yang tidak ada kepalanya juga Di bawah sini kita lihat Ada penunggang Huda Tidak berkepala pula Di sebelah sini Maka besar kemungkinan memang Umat Islam Melaksanakan perintah Rasulullah SAW Ketika Nabi berkata Kepada mereka Kepada Ali bin Abi Talib Nabi berpesan kepada Ali Kalau tidak melihat kuburan Yang menonjol Kau ratakan dengan tanah Tidak ada patung Atau berhala Kecuali kau Hancurkan dia Atau kau hilangkan dia Mungkin sebagian orang akan melihat Betapa indahnya Kita lihat banyak manusia disini Dari orang-orang non-muslim Yang mereka berkumpul Untuk melihat keindahan Seni yang dibuat oleh Kau menabatia Tapi kita sebagai umat Islam Apa yang perlu kita lihat Kita ingat dengan firman Allah SWT Allah mengatakan Berapa banyak generasi-generasi Yang kita hancurkan Sebelum mereka Sebelum orang-orang kafir Quraish Mereka adalah Lebih kuat Lebih perkasa Kita lihat mereka bisa membuat ini Entah bagaimana mereka membuatnya Tapi jelasnya mereka memiliki Kelebihan pada waktu itu Mereka berkeliling Menguasai berbagai negeri Lalu kau lihat Kemana mereka Apakah mereka bisa selamat Dari azab Allah SWT Tidak Kau lihat manusia kecil-kecil Di bawahnya Tiang-tiang begitu besar Kau lihat disana Masya Allah Perhatikan Apakah mereka selamat Dari azab Allah Di situ ada peringatan Bagaimana mereka memiliki hati Bagaimana mereka mendengarkan Memperhatikan Al-Quran Al-Karim Dan dalam kondisi hati yang hadir Maka keberadaan Umat Islam mungkin Yang berkunjung ke tempatnya Ingat bahwasanya Pernah ada generasi dulu disini Kau menabatian Mereka hilang Kita pun tak kala Tidak mendekatkan diri Kepada Allah Kita pun tak kala Jauh dari syariat Allah Maka Allah bisa menghancurkan kita Dan kita hanya akan jadi cerita Seperti tempat ini Menjadi cerita Orang-orang datang Mereka datang ke tempat ini Hanya menikmati bagus Tapi kemana penghuninya Hancur mereka Karena kegoliman mereka Di ayat lain Allah mengatakan Kami hancurkan mereka Dengan dosa-dosa mereka Kita melihat bagaimana Fir'aun meninggalkan piramid Orang bangga Bahkan dijadikan keajiban dunia Tapi kita umat Islam Tak kala melihat hal itu Kita beriman Bersanya Mereka yang tidak Menta'ati Allah Menjauhi syariat Allah Maka mereka pun akan dihancurkan Watilka buyutuhum khawiyah Memangatkan Kau lihat tuh Rumah-rumah mereka Rumah Kaumnya Bani Kaumnya Nabi Saleh Kosong mereka Maka lihat sebagian orang sibuk Dengan kameranya Lalu akan bercerita Dengan keluarganya Betapa indahnya Tapi mereka lupa Bahwa generasi yang pernah ada Di tempat ini Telah musnah Telah sirna Telah binasa Karena dosa-dosa mereka Dan mereka tidak dikenang Dengan kenangan yang baik Mereka dikenang sebagai Penyembah berhala Dimana-mana berhala Nanti kita akan melihat Kota lain mereka Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda tambahkannya Kita lihat ini Sebuah Teater yang dibangun oleh Orang-orang nabatian Yang mungkin terkenal Untuk pertunjukan-pertunjukan mereka Di atas sana Ada gua-gua Makam mereka Jadi kalau kita lihat Dulu ada Dua ribu orang Kira-kira yang duduk Di tempat ini Menyaksikan pertunjukan Entah itu manusia Melawan manusia Manusia melawan binatang Tapi pesan yang perlu disimpulkan Kadang-kadang manusia Sibuk dengan hiburan Mereka lupa dengan Kewajiban-kewajiban mereka Mereka menghabiskan Waktu mereka tanpa sadar Bila mereka kehilangan Uang mereka bersedih Namun tak kalah mereka Kehilangan waktu Mereka seperti tidak kehilangan Apa-apa Ambilah pelajaran Dari tempat ini Bahwa Kau diciptakan Satu maksud yang mulia Allah mengatakan Tidaklah kuciptakan Bangsa jin dan manusia Kecual untuk pribadan Ingat Kau diciptakan untuk pribadan Hiburan Kadang-kadang kau butuh Tapi jangan lupa dengan maksud Diciptakannya dirimu Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini fondasi rumah-rumah Nabatian Ini fondasi mereka Kita lihat Mereka membangun di atas gunung sana Lihat itu Subhanallah Betapa indahnya Mereka menjadikan rumah-rumah Tempat tinggal Bagi mereka Gunung-gunung itu Tapi akhirnya Kemana mereka semua Jalan Allah ya maaf Pelajaran penting Buat kita bersama Kalau suatu saat Kita akan meninggalkan Dunia ini Maka persiapkanlah Yang persiapan yang matang Semua Yang kau kumpulkan Akan Hancur dan sirna Kau akan hanya ditemani Oleh amal perbuatanmu Kau lihat itu Subhanallah Wakam ahli Yang perlu banyak Yang Allah hancurkan Misalnya satu bukti Kejayaan yang telah hilang Kejayaan yang telah habis Nabi SAW mengatakan Apa yang kalian tunggu sebenarnya Kalian menunggu tujuh hal Salah satunya Kematian yang akan memisahkan Dari segala sesuatu Kemiskinan yang akan membuat kalian susah Itu lihat Subhanallah Kita lihat ini Disebut Royal Tum Kuburan-kuburan orang-orang perhatian Sangat besar Sekali Tapi kau bisa lihat Kemana mereka Subhanallah Mereka telah hilang Oleh karena itu Jara Namanya Kuburan Al-Jara Bapak Ibu Kalau kita sampai Di mana Kita menjadikan Burung-burung Sebagai tempat istirahat Kita akan lihat Juga bagian Dari Kuburan-kuburan Kuburan-kuburan Yang paling Mungkin Bisa Di kotak itu Ada kuburan sebelah kiri Sebelah kanan Tapi yang paling besar Ada Di sana Kita akan lihat Di mana ada kerak itu Kita ada di Kuburan orang-orang Dabatian Bisa lihat Kuburan-kuburan mereka Mereka mengalir Tanah Kuburan-kuburan Kuburan-kuburan Ini kuburan-kuburan Dabatian Tapi Terima kasih Sampai jumpa